salam lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar kita sekarang berada di Poresta Surakarta kontek yang akan kita dukung atau kita tumbuh kembangkan adalah bagaimana mendukung Poresta Surakarta membangun Smart City Smart City pada pendekatan road safety Policing adalah bagaimana membangun Smart Living dan Smart mobility kontek ini tentu berkaitan dengan implementasi elektronik Policing atau pemolisian yang berbasis elektronik pada konteks perkotaan khususnya di Surakarta apa yang dibangun di sini tentu kita akan menyiapkan back office atau sebagai operation room di sini menjadi pusat kategori pusat komunikasi koordinasi komando pengendalian yang merupakan bagian penting untuk menghubungkan atas berbagai aplikasi yang ada dan aplikasi-aplikasi ini tentu akan juga berkaitan dengan sistem pelayanan kepada publik baik pelayanan keamanan pelayanan keselamatan pelayanan administrasi pelayanan hukum pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan kontek ini tentu akan dibangun dengan sistem aplikasi yang berbasis artificial intelligence dan juga dengan jejaring internet of tech pada kontek back office yang akan dibangun pada TMC Poresta Surakarta ini berkaitan dengan bagaimana sistem data sistem monitoring sistem evaluasi sistem pemetaan dan juga sistem pengaturan penataan untuk bidang road safety maka ada beberapa hal yang dikerjakan pertama yang berkaitan dengan manajemen kebutuhan manajemen kapasitas manajemen prioritas manajemen kecepatan dan manajemen emergency kontek ini tentu pelayanan di era digital kepolisian di dalam mengimplementasikan e-polising pada kontek polantas atau polisi lalu yang presisi ini adalah memberikan pelayanan tadi yang saya katakan keamanan keselamatan administrasi hukum informasi dan kemanusiaan secara prima yang cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses semua ini tentu sistem data akan dianalisa yang menghasilkan suatu algoritma yang berupa info statistik info virtual info grafis yang real-time yang bisa diakses anytime dan on-time artinya kita semua bisa melihat bisa memonitoring dan bisa mengetahui apa yang terjadi pada kontek manajemen tadi nah disinilah tentu kaitan dengan smart living dan smart mobility nantinya akan dikaitkan dan terus dikembangkan kontek ini dibangun melalui dari realitas ini kita bisa dengan berbagai aplikasi yang ada pada pemerintah daerah kontek-kontek yang ada pada program-program yang lainnya atau kontek-kontek program IT for safety yang ada pada korlantas dan jajarannya yang berkaitan dengan SSC atau safety and security center yang merupakan pemerintahan black spot, triple spot, sistem data kecelakaan, sistem data pelanggaran, E-tray dan lain sebagainya dan disini nanti tentu akan bisa mengembangkan dikaitkan dengan IRI atau sistem data kendaraan bermotor yang berkaitan dengan electronic registration and identification nah disinilah akan dikembangkan kepada sistem ANPR automatic number plat recognition dan disini akan dikambangkan juga dengan safety driving center yang berkaitan dengan upaya mendukung safer people atau safer users atau pengguna jalan yang berkeselamatan pada SDC ini ini akan berkaitan dengan sekolah mengemudi, sistem uji SIM dan juga sistem penerbitan SIM dari SSC, SDC dan juga IRI ini semua bisa dikaitkan pada traffic attitude record pada tatatan perilaku berlalu lintas dan pada program the merit point system semua akan terkendali melalui TMC ini dan TMC ini akan juga menjadi satu bagian untuk saling mengkoneksikan antar sistem yang ada pada pelayanan kepada publik dan ini juga nantinya merupakan bagian penting untuk bisa menjawab, bisa memonitor, bisa juga memberikan suatu prediksi, antisipasi dan solusi berkaitan dengan hal ini tentu awal yang kita bangun, membangun pada titik-titik sistem informasi, sistem pemetaan, sistem-sistem analisa karena nantinya ini juga akan berkoneksi dengan sistem informasi pada media, baik media manisri maupun media sosial yang ada dan konteks yang akan dikembangkan pada intelligent road safety, ini semua berkaitan bagaimana sebagai wujud implementasi amanat undang-undang di era digital melalui bangunan atau membangun sistem secara elektronik atau secara online sehingga sinergitas ini bisa merupakan suatu cara atau suatu sistem untuk mencapai tujuan road safety yaitu terbangunnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan serta terbangunnya budaya tertib dan adanya pelayaran yang prima di bidang lalu lintas anggota segala di sini tentu yang dibangun adalah menyiapkan infrastruktur dan sistem-sistemnya nah aturan-aturannya hingga SOP-nya dan menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengawainya karena di sini perlu ada suatu transformasi bagaimana menyeimbangkan memberikan suatu sistem yang harmoni antara virtual dengan aktual antara konvensional policing juga elektronik policing dan nantinya kita akan mengembangkan pada sistem forensik policing dan lain sebagainya konteks ini tentu akan berkaitan bagaimana apa yang dilakukan dan ditumbuh kembangkan dapat dipertanggungjawabkan secara moral karena moralitas kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan dan bagaimana untuk mendukung lalu lintas ini sebagai urana di kehidupan bisa menjadi bagian penting untuk menjadi landasan bagi masyarakat tumbuh berkembang dan meningkat kualitas hidupnya yang kedua adalah secara hukum karena kita pada konteknya berkaitan dengan demokratik policing yang dikerjakan ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena ini konteknya adalah sesuai aturan dan ketentuan yang ada dan kita juga bisa mempertanggungjawab secara administratif hal-hal yang berkaitan dengan sistem-sistem ini juga bisa ditunjukkan bagaimana menjadi landasan acuan dan model untuk dapat ditumbuh kembangkan kemudian juga secara fungsional kemanfaatan bagi institusi Polri untuk membangun bagaimana Polri khususnya polisi lalu lintas membangun suatu reformasi birokrasi inisiatif anti korupsi dan juga sebagai terobosan kreatif atau kreatif breakthrough dan ini juga menjadi bagian penting untuk secara sosial jadi kemanfaatan bagi meningkatnya kualitas selamatan dan turunnya tingkat fatal korban kecelakaan serta terbangun budaya tertib dan adanya pelayanan-pelayanan yang terima kepada masyarakat yang telah juga bisa dibangun menuju One Gate Service System oleh sebab itu maka membangun model Smart City dengan berbasis pada TMC atau IT for Road Safety tapi pada pendekatan Road Safety Policing adalah untuk kemanusiaan karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa dan ini juga untuk membangun peradaban agar tingkat kualitas yang aman selama tertib lancar pada lalu lintasnya ini juga dapat ditunjukkan dapat terukur dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditumbuh kembangkan stop pelanggaran, stop kecelakaan dan keselamatan untuk kemanusiaan selamat menikmati